Hai selamat datang di tutorial programmer di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan hasil analisis dari program R ke Microsoft Excel di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menyimpan hasil analisis dari program R ke Microsoft Word kali ini saya akan menjelaskan salah satu cara menyimpan hasil analisis dari program R ke Microsoft Excel nah di layar ini merupakan tampilan dari programmer yang saya blog ini merupakan langkah-langkah atau cara untuk menganalisis atau simpats dalam menganalisis di visual yang berada di Rebuilder kemudian yang di biar konsul ini adalah hasil analisis berdasarkan sintaks dari cara untuk menganalisis butir soal dan untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis butir soal dapat mengecek beberapa video sebelumnya tentang cara menganalisis cara menganalisis butir soal menggunakan programnya nah di air konsul ini yang kita akan ingin simpan ke Microsoft Excel kita coba untuk cara yang pertama kita blog hasilnya misalkan kita blog kita blog kemudian kita di kanan kemudian copy kemudian kita klik paste kita klik paste di Excel kemudian kita cek ternyata setelah kita copy antara data untuk difficulty dan data diskriminasi itu berada dalam satu kolom jadi dia tidak berada dalam dua kolom atau dengan berada pada kolom yang berbeda kemudian langkah yang kedua yang kedua kita arahkan kursor paling bawah kemudian kita tekan ctrl A selanjutnya kita klik file kemudian set to file jadi kita klik file kemudian set to file kemudian kita misalkan kita set di file atau folder new folder ya misalkan kita misalkan kita ganti namanya misalkan 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 kita coba kemudian kita set selanjutnya selanjutnya kita cek di folder new folder dengan nama dengan nama file jadi kita coba dengan cara kita ctrl M kemudian kita klik open jadi kita klik open kemudian kita ke folder atau new folder kemudian kita klik kemudian kita klik uji coba sesuai dengan nama yang kita sudah simpan dengan nama file uji coba kemudian kita klik open kemudian kita klik yes kemudian kita klik kemudian kita klik kemudian kita klik spasi selanjutnya kita klik next kemudian kita klik finish nah ini hasil dari hasil analisis dari programmer kita coba cek jadi data untuk difficulty dan data untuk diskriminan sudah berada dalam kotak atau kolom yang berbeda jadi untuk data difficulty sudah berada dalam kolom yang berbeda antara data difficulty dan data diskriminan jadi ini kita bisa save kita bisa save ulang kita klik save jadi kita klik save jadi kita klik save as kemudian nama file nya misalkan uji coba kemudian kita pilih kata excel jadi kita simpan ke microsoft excel kemudian kita klik save kemudian kita klik save kemudian kita akan cek di folder di bagian new folder kemudian di new folder kemudian kita klik dengan nama file uji coba kita klik 2 kali kita akan cek single nah ini adalah hasil dari excel dari hasil analisis program air ke microsoft excel jadi untuk data difficulty dan data diskriminan sudah berada pada kolom yang berbeda berbeda dengan data yang pertama dia berada pada kolom yang sama antara data difficulty dan data diskriminan berbeda untuk data atau cara yang kedua jadi berada pada kolom yang berbeda antara data difficulty dan data diskriminan cukup sekian untuk tutorial kali ini salah satu cara menyimpan hasil analisis dari program air ke microsoft excel nantikan tutorial selanjutnya semoga jenis ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih